Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Santo SBM Channel hari ini saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya jadi teman-teman di kolom komentar itu bertanya, mas kalau gaji mekanik itu apa dijadikan satu maksudnya pendapatan mekanik dijadikan satu terus diambil 75% atau terus dibagi rata dengan mekaniknya itu pertanyaannya jadi gini ya pengertiannya buat teman-teman yang mungkin lihat videonya gak full jadi lihat videonya setengah-setengah ini biar gak salah paham saya jelaskan jadi yang saya maksud di bengkel umum itu kalau gaji mekanik itu 75% dari jasa itu artinya jasa masing-masing mekanik jadi kalau gak ada komputer adanya manual ya dicatat atau di setiap hari notanya itu direkap jadi mekanik A B C kalau mekanik A itu pendapatannya umpama ini satu bulan dapat jasa itu 5 juta berarti gajian mekanik A itu ya 75% atau 80% dari 5 juta itu nah itu pertama terus mekanik B umpama dapat 7 juta jasanya dalam satu bulan bisa tahu jasa 7 juta itu dari mana ya kalau tiap hari itu yang ngerjakan mekanik A di notanya ya ditulis yang ngerjakan itu mekanik A terus direkap jadi tahu antara A, B, C itu tahu pendapatannya nah nanti mekanik B umpama 7 juta tadi ya berarti gajinya mekanik yang B tadi itu dari jasanya dia dalam satu bulan itu setelah direkap ternyata dapat 7 juta berarti 75% atau 80% dari 7 juta itu nah itu pengertiannya dulu ya jadi biar gak salah paham dikira kalau seumpama mekaniknya 3 terus dapat jasa umpama 15 juta terus 75% dibagi mekanik 3 ya jelas mekaniknya yang senior ya gak mau itu pertama kedua mekanik yang rajin masuk yang setiap hari masuk kerja itu ya jelas gak mau lah biar adil gimana lah biar adil itu enaknya ya tetap jadi mekanik A dapat berapa mekanik B dapat berapa mekanik C dapat berapa itu hasilnya 75% dari jasanya masing-masing mekanik tersebut itu itu dulu dipahami jadi syaratnya untuk itu gimana ya cara pemberiannya kan tergantung kesepakatan kalau mekanik mintanya setiap hari diambil ya setiap sore ya direkap dapat jasa berapa ya 75% dikasihkan kalau minta mingguan ya setiap minggu direkap jadi setiap hari direkap terjadikan mingguan nah mingguan baru dikasihkan 75% dari total jasanya per mekanik saya ulang lagi per mekanik bukan satu bengkel dibagi rata enggak seperti itu karena nanti ada yang rajin masuk ada yang enggak terus kemudian ketika istilahnya minta bulanan ya berarti setiap bulan jadi laporan harian itu nanti setiap akhir bulan direkap dalam satu bulan itu mekanik A dapat berapa jasanya mekanik B dapat berapa jasanya mekanik C dapat berapa jasanya nah dari total jasa masing-masing itu baru 75% atau 80% itu yang dikasihkan ke mekanik terlepas ada tambahan atau mungkin ada bonus atau karena sampai target kan biasanya kita ngasih target lo enggak isok dapet empama tembus 7 juta nanti tambahin bonus sekian empama seperti itu ya itu monggo kesepakatannya masing-masing yang namanya sistem atau sistem penggajian itu pasti ada kurang dan lebih jadi kekurangannya ada kelebihannya juga ada contohnya apa kalau sistemnya borongan istilahnya 75% itu enggak bisa dari total jasa terus kemudian dibagi rata ke mekanik itu jelas enggak bisa kenapa karena masing-masing mekanik skillnya berbeda disiplinnya berbeda pendapatannya tiap hari berbeda terus kemudian ketika sistem borongan itu kelemahannya ya jelas kita enggak bisa ngatur dia masuk jam berapa pulang jam berapa itu biasanya agak sulit karena acuan mekanik itu ya lo ngaku bayaranku tergantung pendapatanku saya borongan ya biasanya semau gue itu itu kekurangannya tapi kelebihannya pemilik enggak perlu mikir dapat berapa digaji sesuai dengan pendapatannya nah beda kalau sistem gajian kalau sistem gajian kan otomatis biasanya kan ada bottomnya ada batas bawah terus pemilik juga mengeluarkan resiko kalau bengkelnya sepi noroki lah bahas saya kayak gitu jadi kembali lagi tergantung maunya yang seperti apa tapi kalau sistemnya bulanan mungkin ada insentifnya itu saya udah bahas di video saya ya mungkin bisa di istilahnya dicari di video saya sudah ada itu jadi buat teman-teman saran saya tolonglah video ini kalau tentang hitung-hitungan ya dilihat sampai selesai biar pertanyaannya enggak kembali lagi kembali lagi terus kemudian ketika mekanik itu istilahnya bengkel umum itu nanti kalau dapat gajinya itu tergantung pendapatannya atau ake-akean jasa atau banyak-banyakan pendapatan atau jasanya mekanik nah disitulah biasanya itu kerjasamanya kurang tim lognya enggak ada jadi istilahnya kerjanya lebih individu kalau bengkel umum seperti itu tapi kembali lagi kalau memang istilahnya masing-masing mekanik kalau mekaniknya dasarnya istilahnya senang buyon senang komunikasi dengan temannya senang ngobrol atau enggak belit ilmu ya sudah berpikir bahwa rejeki sudah ada yang ngatur ya nanti kan masing-masing kan mesti dapat rejeki ya beda lagi mungkin bisa istilahnya sharing cuman ini keluhan dari teman-teman atau mungkin kebanyakan kalau sistemnya borongan seperti itu mekaniknya mikir reo mikir masing-masing jadi kalau temannya kena trouble biasanya dibiarkan enggak dibantu kalau sistem gajian bulanan kan ada trouble kan dikerjakan dua atau tiga mekanik mungkin kerja timnya lebih bisa tapi kalau sistemnya borongan saya yakin istilahnya kerjasamanya kurang tapi ya itulah bekerja ada kurang ada lebihnya menurut saya pilihan kita mau ngambil yang mana oke jadi seperti itu ya mau borongan mau go mau bulanan mau go cuman hitungannya per mekanik kalau borongan bukan per bengkel oke ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati